Intro Empat orang sindikat penipuan online yang dibekuk oleh tim macan Satreskrim Polresta Barelang di Jakarta pada beberapa waktu lalu ditetapkan menjadi tersangka oleh jajaran Satreskrim Polresta Barelang Hal ini disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki pada saat menggelar press release di Mapolresta Barelang pada Kamis 6 Desember 2018 Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki mengatakan para pelaku dibekuk berdasarkan penyelidikan yang dilakukan berdasarkan dari laporan seorang warga Batam yang menjadi korban penipuan Hengki menjelaskan modus yang digunakan pelaku dengan cara mencari korban melalui Facebook menggunakan akun Facebook bernama Upendra Setelah menemukan sasaran, salah satu pelaku menghubungi korban melalui Messenger dengan mengatakan akan mengirimkan uang senilai 1,2 juta dolar Beberapa hari kemudian, pelaku lainnya menelpon korban dan mengaku sebagai petugas imigrasi yang berada di Bandara Hang Nadim, Batam dan meminta korban untuk mengambil paket yang dikirim oleh pelaku lainnya bernama Upendra Hengki menuturkan, setelah korban percaya, pelaku yang mengaku sebagai petugas imigrasi ini meminta agar korban mengirimkan uang sebanyak dua kali sebagai administrasi Akibat perbuatan mereka, korban mengalami kerugian mencapai 160 juta rupiah Dari informasi yang ada, kita langsung bergerak ke Jakarta bisa mengamankan empat orang tersangka yaitu tiga orang berkeluarga negara Nigeria dan satu orang warga negara kita Yang perempuan? Ya yang perempuan, sebagai istri salah satu tersangka saja yang warga negara Nigeria Sudah berapa lama mungkin Pak? Sudah berapa lama mereka? Mereka menikah saja sudah sejak tahun 2015 disini Berarti sudah bertahun-tahun juga tinggal disini Ada himbawan Pak mungkin kepada masyarakat? Ya himbawan kita kepada masyarakat, jangan mudah tergiur dengan modus-modus penipuan mendapat kiriman paket, akan mendapat hadiah mobil Ya ini sudah harus diketahui oleh masyarakat Apabila mendapat SMS, messenger apapun, pesan apapun, mendapat hadiah Lebih bagus ditanyakan langsung ke kantor polisi Henki menambahkan, dalam perkara ini, para pelaku memiliki tugas masing-masing sehingga korban percaya dan akhirnya menuruti keinginan para pelaku Oleh karena perbuatannya, keempat pelaku dijerat dengan pasal 378 Jungto, pasal 53 Jungto, pasal 56 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Deng Hepat melaporkan